Terima kasih Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap memandang padamu Kau tuntung langkahku Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Sebelum kita memulai aktivitas kita Mari kita kembali mendengarkan sapaan teduh kita Dan kita berdoa Terima kasih Tuhan buat segala penyertaanmu Datas hidup kami Hari ini kami diizinkan kembali Untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing Dan sebelum itu kami memendengarkan kebenaran firman Tuhan Bantu kami ya Bapak untuk memahaminya Dan bantu kami Tuhan untuk melakukannya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Sapaan teduh kita hari ini terambil dari Injil Johannes Pasalnya yang ke enam Ayatnya yang ke empat puluh tujuh Beginilah firman Tuhan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa percaya Ia mempunyai hidup yang kekal Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Setiap minggu kita selalu mengucapkan pengakuan kita Dengan mengatakan aku percaya Mungkin hari ini kita bisa mengkoreksi Diri kita masing-masing Apakah ungkapan Dengan menyatakan aku percaya Itu benar-benar lahir dari hasil pergumulan iman Yang akan menjadi kekuatan Menjadi pengharapan dan juga menjadi tujuan hidup kita Atau itu hanya sebuah perkataan-perkataan Yang dihafalkan Yang kemudian kita pun ikut-ikutan Untuk mengucapkannya Ada dua jenis tanaman yang mungkin menolong kita Untuk bersama-sama mengevaluasi diri hari ini Yang pertama itu adalah tanaman toge Kalau kita perhatikan toge bisa tumbuh Dalam dua atau tiga hari saja Dari biji langsung menjadi kecambah Tetapi kalau kita lihat bersama-sama Toge adalah tanaman yang rapuh Yang gampang patah Ketika dihembus sedikit angin saja Dia langsung bisa patah dan mungkin juga tercabut Berbeda sekali dengan bambu Bambu butuh waktu yang lama untuk tumbuh Dan sebelum naik ke atas Bambu terlebih dahulu menancapkan akarnya ke dalam tanah Dan perlahan-lahan akan tumbuh ke atas Dan hal yang paling menarik dari bambu adalah Sekalipun bambu ditebang Dia tidak akan langsung punah Tetapi akarnya akan terus menerus menciptakan Tunas-tunas yang baru Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Menjadi orang percaya Dan menyatakan kepercayaan kita Janganlah hanya sebuah ucapan yang ikut-ikutan Yang kemudian tidak akan bertahan lama Tetapi sebuah pernyataan percaya Dan mengakui diri menjadi orang percaya Menjadi murid-murid Tuhan Harus benar-benar dilandasi dalam sebuah fondasi yang kuat Dan mengakar di dalam hidup kita Kita tidak mau tentunya Apa yang terjadi kepada orang banyak dalam Johanes pasalnya yang ke-6 Itu juga terjadi dalam hidup kita Kalau kita perhatikan bersama-sama Pada waktu itu begitu banyak orang yang mengikut Yesus Yang terkagum-kagum terhadap segala yang dilakukan oleh Yesus Ketika Yesus mampu memberi makan 5.000 orang Ketika Yesus bisa berjalan di atas air Menyusul murid-muridnya Itu semua membuat orang begitu takjub Begitu kagum Atas sosok Yesus Yang kemudian Mereka mencari Yesus Dan mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Itu semua tidak bertahan lama Ketika kita membaca ayatnya yang ke-60 dikatakan Ketika Yesus mulai memberikan sebuah pengajaran Yang tidak enak untuk didengar Mereka mengatakan perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya Bahkan diantara mereka ada yang mengalami Mengalami kegoncangan iman Dan Yesus tahu Bahwa perkataan Yesus itu menggoncang iman mereka Dan Yesus juga tahu bahwa diantara mereka yang ada pada waktu itu Di sekian banyak orang yang mengikut Yesus pada waktu itu Ada juga orang yang tidak percaya Artinya tidak benar-benar percaya Kepada Yesus Bahwa Yesus adalah Mesias Sehingga ketika Mereka mendengar Mereka mengalami kegoncangan iman Ditambah lagi kehadiran mereka hanya sebatas kagum Tapi tidak mengakar Sehingga apa yang terjadi dalam ayat yang ke-66 Banyak orang Yang mengikut Yesus pada waktu itu Dan mengaku percaya kepada Yesus Mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikut Yesus Kekristinan toge bukan? Lalu bagaimana dengan kita? Tipe yang bagaimanakah kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Percaya dan menjadi orang percaya Berarti betul-betul mempercayakan Hidupnya seutuhnya kepada Tuhan Sekalipun mungkin apa yang dia dengar Sekalipun mungkin apa yang dia lihat Tidak menyenangkan Tetapi ketika rasa percaya itu berdiri pada Sebuah fondasi yang kuat Bukan karena ikut-ikutan Bukan karena popularitas yang semu Maka itu akan bisa bertahan Sehingga dikatakan Orang yang mengaku percaya adalah orang-orang Yang benar-benar diharapkan siap untuk memulai Dan terus untuk percaya Tidak hanya sesaat memulai dan berakhir dengan cepat Tapi memulai dan terus percaya kepada Tuhan Percaya berarti benar-benar mempercayakan hidup seutuhnya kepada Tuhan Tidak untuk dipertanyakan dan tidak layak untuk diragukan Dan hanya orang-orang yang seperti itulah Yang memiliki kehidupan yang kekal Jadi tipe apakah kita Apakah kita orang yang benar-benar percaya Dan mempercayakan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan Atau kita hanya orang percaya Dimana ketika hidup kita Dan yang kita dengar dan kita lihat tidak menyenangkan Kita akan lantas meninggalkan Yesus Tapi ingatlah Bahwa hanya orang percaya dan benar-benar percayalah Yang mempunyai hidup yang kekal Selamat menggumuli kebenaran firman Tuhan Dan selamat memperbaharui hidup menjadi semakin lebih baik Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firmanmu hari ini Kiranya ini menjadi sebuah evaluasi bagi diri kami masing-masing Sehingga kami menjadi pribadi yang semakin memiliki fondasi yang kuat Untuk menyatakan keyakinan kami Untuk menyatakan kepercayaan kami Di dalam hidup kami setiap hari Tuhan Tidak hanya sebatas ikut-ikutan yang hanya akan bertahan sebentar Tetapi biarlah keyakinan kami dibangun Pada sebuah dasar yang kuat Tuhan adalah penyelamat Dan Tuhan adalah pemilik hidup kami Terima kasih Tuhan Kami akan kembali ke aktivitas kami sehari-hari Tuhan yang tolong kami untuk menjalani hari-hari kami Untuk semakin berkenan kepadamu Terhusus kami berdoa Bagi seluruh anak-anak Tuhan GBKP Rungun Jampin dalam segala keberadaan hidup mereka Tuhan yang berkati usaha mereka Kesehatan mereka Keluarga mereka Dan anak-anak mereka Jikalaupun hari ini Bapak ada yang bergumul karena sakit penyakit Tuhan yang berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi Sekalipun ada yang bergumul karena ekonomi yang menurun Dan usaha yang tidak memberikan hasil yang baik Karena Tuhan yang berikan mereka kesebaran Dan yakinkan mereka Tuhan Untuk setia dalam usaha mereka Dan yakinkan juga mereka bahwa Engkau Akan memberikan rezeki yang cukup Kepada semua orang yang percaya Jikalaupun hari ini Bapak ada yang bergumul Karena persoalan-persoalan yang lainnya Engkau yang memberikan kami hikmat Sehingga kami tidak berdosa Tapi biarlah pencobaan-pencobaan itu Membuat kami menjadi pribadi yang semakin kuat dan luar biasa Suruh hamba-hamba Tuhan Pertua, diakan, pendeta Dan juga suruh ke pengurusan yang ada di GBKP Rungun Jampin Semakin bersatu hati untuk melayani Tuhan Dalam segala keterbatasan dan kekurangan Menghadirkan diri untuk saling melengkapi Dan semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Pandemi COVID-19 Yang masih ada di negara kami di dunia ini Dan kami pun tetap berjuang Bapak untuk melayu hati ini Berdamai dengan COVID-19 Biarlah kami pun dengan hikmat Tuhan Tetap menjalankan protokol kesehatan Dimanapun kami berada Terima kasih Tuhan buat segala kebaikanmu Dan nyatalah Bapak Dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan ada di depan kami Untuk memimpin langkah hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin